Jadi pada saat saya belum belajar Islam, saya merasa Islam itu kasar ya. Orang-orangnya kasar. Orang-orangnya kadang-kadang nggak berpendidikan. Ya bukan, nggak berpendidikan udah gitu, terkadang Islam itu ya teroris ya. Kayaknya kalau bereaksinya luar biasa gitu ya, kalau ada yang menghina segala sesuatu. Ada Direktur HRD itu seorang Padang, seorang Minang, Muslim. Nah, disitulah saya dapat hidayah dari Allah, dikarenakan saya melihat. Saya melihat seorang Muslim yang taat beribadah, yang dalam kehidupan sehari-harinya nggak neko-neko, amalannya bagus, hidupnya bahagia, dengan pangkat dan status sosial yang kalau sebenarnya di bawah saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir secara logika. Saya terkena narkoba. Saya terkena narkoba saat itu. Dan saya tuh dugemnya itu kalau ngomong kayak... Pergaluan juga rusak ya, karena kita di dunia otomotif itu, ya nggak semua, tapi sebagian besar dunia otomotif itu bergelut dengan banyak maksiat. Terutama dengan perempuan kah, dengan narkoba kah, hal-hal seperti itu ya, yang zolim, yang maksiat. Hal itu banyak sekali di antara kami. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Setahun jadi mu'alaf, aku udah belajar beberapa hal. Pertama, aku belajar ngaji. Walaupun ada struggle-nya sendiri dan awalnya sulit, Alhamdulillah aku sekarang udah ikhro tiga. Selain itu, ini tuh tahun kedua aku puasa. Alhamdulillah semuanya terasa nikmat. Dan aku juga udah ngelakuin satu idul fitri pertama. Dan insya Allah, tahun ini akan menjadi idul fitri kedua aku. Aku juga udah coba ikut kajian. Dan dari kajian itu banyak ilmu yang aku dapetin dan coba amalkan. Selain sholat wajib, aku juga pernah coba sholat sunnah. Masya Allah, nikmatnya. Sebagai seorang muslimah, aku juga pernah ngasih berhijab. Dan ternyata susah banget. Ya Allah. Aku rasa aku masih bisa belajar banyak hal lain lagi sih. Next, aku belajar apa lagi ya? Assalamualaikum, Koh. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat dan baik-baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah, sehat. Bisnis lancar? Masya Allah. Luar biasa. Mungkin berkenan untuk menceritakan secara sekilas siapa Koh ini. Kemudian dari kecil tinggal di mana, besar di mana, sampai pada saat ini menjadi seorang muhalaf dan berbisnis di Jakarta. Ya, saya ini Tionghoa kelahiran Jakarta. Orang tua saya orang Kalimantan Barat. Kota Singkawang, kalau tahu. Saya lahir di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Sempat sampai SD. SD itu saya tinggal balik lagi. Dibawa orang tua saya ke Kalimantan, Singkawang. Di sana, kita itu asal-muasalnya beragama buddhist. Setelah itu, dalam pendidikannya kita, kita mendapatkan pendidikan Katolik. Bruder di sekolah Bruder bersubsidi di Singkawang. SMA, kita balik lagi ke Jakarta. Dan, dalam perjalanan hidup saya itu, sebenarnya saya sangat aktif di organisasi kebudisan. Cuma, dalam perjalanan hidup saya, pada Allah, Allah mempertemukan saya dan istri saya ya. Yang dimana dia seorang muslim. Waktu itu saya umur 19 tahun. Dan, pada saat mengetahui dia muslim. Saya tentunya harus mempelajari muslim dengan lebih lanjut. Walaupun di kulit luar. Belajarnya saya muslim di sana, dari kulit luar. Saya baca beberapa buku-buku, contoh. Ada buku yang berjudul Biography of the Prophet Muhammad. Dan juga ada beberapa bacaan tentang Sufisme, Abdul Qadir Jailani. Ya, hal-hal seperti itulah. Dan, banyak kan itu redaksi dari luar. Nah, dalam perjalanan hidup saya itu, sebenarnya saya baru belajar dan tidak mengaplikasikan Islam itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu perjalanan sampai sekitar 6 tahun atau 7 tahun pernikahan lah. 6 tahun, 7 tahun pernikahan. Kita di dalam pernikahan itu memang ya, namanya pernikahan emang ada gelombang ya, ada ombak. Ya, pasti. Baik dan buruk, segala sesuatu itu muncul. Dan kebetulan saya ini pengusaha otomotif. Banyak bergaul juga di luar. Agama kurang kuat. Yang pada akhirnya, ya hidup agak sedikit kacau dari segi pribadinya ya, dari pribadi sayanya. Karena enggak bisa mengaplikasikan Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya, di kantor saya ada satu direktur HRD. Saya direktur utama di perusahaan tersebut. Ada direktur HRD itu seorang padang. Seorang minang. Muslim. Muslim. Nah, disitulah saya dapat hidayah dari Allah. Dikarenakan saya melihat. Saya melihat seorang Muslim yang taat beribadah. Yang dalam kehidupan sehari-harinya enggak neko-neko. Amalannya bagus. Hidupnya bahagia. Dengan pangkat dan status sosial yang kalau sebenarnya di bawah saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir secara logika. Loh, kok saya yang lebih hebat dibanding dia? Kok saya enggak bahagia? Iya, iya. Konteks bahagia dalam pandangan kau ini apa? Ya, kalau menurut saya ya... Apakah hatinya gembira atau apa gitu? Kehidupannya itu dia, dia anak istrinya itu, Ya, dalam ajaran agama yang memang sesungguhnya Ada di dalam Islam itu sakinah, mawardah, dan waruhmah. Dan memang terlihat dari hasilnya gitu loh. Anak-anaknya itu berhasil lah. Cukup berhasil ya. Nah, itu menjadi landasan saya untuk saat itu berpikir. Wah, kok saya ini lebih dibanding dia kok kadang-kadang saya stres. Itu posisinya belum nikah kok waktu itu? Saya sudah nikah. Sudah nikah tapi belum banyak mempelajari soal Islam. Saya mempelajari Islam itu secara literatur ada ya. Literatur ya. Cuma saya belum deket dengan orang-orang Islam. Belum deket dengan kiai-kiai, dengan ustad-ustad. Karena kadang-kadang itu saya lihat di bawah itu masyarakat kita yang muslim ya terutama ya. Lah, dia sama-sama aja lah. Nggak ada perbedaan. Malahan kadang-kadang ada yang lebih gila kan gitu kan. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan seorang muslim yang memang taat dan hidupnya rapi. Saya mempelajari gitu loh. Saya mempelajari. Waktu itu juga sebenarnya saya itu, saya terkena narkoba. Saya terkena narkoba saat itu. Dan saya tuh dugemnya itu kalau ngomong kayak kak, ngomong kasarnya ya. Sorry kok, itu berarti tahun kapan itu kok? Aduh, saya kira-kira itu udah bangsa, tunggu. Saya 19 tahun pernikahan, itu kira-kira 8-9 tahun. 8-9 tahun pernikahan ya, 6-7 tahun. Ya, 13-12 tahun yang lalu lah. Jadi saat itu, saya punya tekanan pekerjaan yang cukup besar juga. Karena memang saya orang yang merangkak dari bawah. Saya merangkak dari bawah. Saya lulus SMA. Saya kerja sama paman saya. Sambil kuliah malam. Membangun usaha. Dan dalam perjalanan usaha itu memang ada lika-likunya ya. Pergaluan juga rusak ya. Karena kita di dunia otomotif itu, ya nggak semua. Tapi sebagian besar, dunia otomotif itu bergelut dengan banyak maksiat. Terutama dengan perempuan kah? Dengan narkoba kah? Hal-hal seperti itu ya, yang zolim, yang maksiat. Hal itu banyak sekali di antara kami gitu loh. Nah, pada saat saya melihat kembali lagi ke HRD, namanya yang bernama Pak Idris itu. Saya melihat, oh orang bisa bahagia gitu loh. Orang bisa bahagia dengan hal yang sederhana gitu loh. Dengan menjalankan ajaran agamanya. Dan di situ saya tertarik. Di situ saya tertarik. Saya belajar kupas lebih lanjut. Kupas lebih lanjut. Yang pada akhirnya, saya pertama kali belajar sholat itu di Makassar. Di Makassar. Makassar. Di salah satu masjid di dekat Pantai Losari. Di Pantai Losari itu, saat itu, saya sebenarnya itu kalau kondisi orang narkoba itu lagi sakau itu. Lagi benar-benar butuh ternyata, tapi kita nggak ada barang kan? Iya. Kita nggak ada barang. Kita harus berusaha. Walaupun waktu itu kita udah berusaha ya, berusaha tidak make gitu ya barang tersebut. Udah, udahlah. Saya mau belajar Islam lebih lanjut. Saya mau mencapai kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Menangani kehidupan itu dengan cara yang berbeda. Cuma, badan memang kan bereaksi berbeda. Nah, saat itu, pada saat sholat juhur. Pak Idris dan salah satu rekanan bisnis saya di Makassar itu, Pak Budi, seorang mualaf Tionghoa juga. Dia pernah mau pergi sholat juhur tuh. Nah, di situ tiba-tiba saya terpikir. Loh, daripada saya sendirian di hotel ya. Udah lah, saya ikut beliau-beliau aja nih. Akhirnya ikut sholat? Saya, saat itu saya bilang, saya bilang sama Direktur HRD saya, Pak, ajarin saya sholat, Pak. Di situ mulai belajar sholat? Di situ pada ketawa ya kan. Ayo, Koman. Nah, saat itu, saya begitu memasuki masjid, kita wudhu dulu ya. Diajarkanlah wudhu itu bagaimana. Selesai wudhu, kita menjalankan sholat. Iya kan? Berarti? Selesai sholat, saya di situ merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan di situ, saya menangis tuh saat itu. Ya Allah. Sorry, itu tahun kapan? Berarti-berarti persis mu'alafnya tahun kapan itu kok? Kalau masalah mu'alaf itu sebenarnya, saya itu udah pada saat saya akad nikah dengan istri saya kan, sebenarnya udah mu'alaf. Tahun? Itu 2003-an lah. 2003-2004 lah. Tapi setelah perjalannya pernikahan ya. Yang sholat di Makassar itu tahun? Tahun 2010-an lah. Tahun 2010-an. 2010-an. Ya, di situ lah. Saya merasa, oh iya, kenikmatan yang luar biasa, beban kita terlepas sesaat pada saat kita ruku dan sujud. Dan kita, perasaan yang akan sakau itu hilang. hilang, hilang bener-bener hilang ya. Langsung setelah selesai, saya keluar dari masjid, setelah selesai beribadah, walaupun saya kaki, kaki saya sujudnya, ya rukunya juga. Ya, tahu lah ya kan. Namanya orang baru belajar ya kan. Di situ saya bertekad. Wah, udah saya udah ketemu nih caranya. Saya sudah ketemu caranya menggapai kebahagiaan hakiki itu bagaimana. Ya kan. Bukan masalah dunianya. Ternyata ada sesuatu yang memang lebih penting untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu. Saya belajarlah lebih lanjut. Saya belajar lebih lanjut. Saya belajar fikir, saya belajar Quran dengan orang-orang tertentu. Saya bagaimana berkomunikasi dengan Ustadz Noman Ali Khan juga yang American Institute Bainah dan beberapa KNO. Dan Alhamdulillah, saat itu saya melihat Islam itu dengan perspektif yang luas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Ya, namanya kita usaha ya, itu pasti ada naik dan turun. Itu niscaya itu. Naik dan turun itu pasti. Pada saat naik, kita ingat bahwa di dalam Islam itu ada hisapan. Ya, itu ada bagian. Ada jakatnya, ada untuk anak yatimnya, untuk amalnya, sodakohnya. Jadi sesungguhnya itu saya melihat Islam itu dengan, sudah mulai dengan hakiki nih. Ya. Sudah dalam lah. Sudah dalam lah. Saya mulai mengaplikasikannya juga sudah lebih baik ya. Dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, pada saat kita turun, namanya naik turunnya dunia, lumrah. Pada saat saya dulu sebelum muslim, saya gila. Kenapa gila? Terkadang itu, pada saat kita jatuh, emosi kita nggak terkontrol. Kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya itu nggak penting. kita mencari kebahagiaan itu dengan cara bagaimana kita terkadang itu kita ke klub. Ya. Setiap minggu tuh saya ke klub tuh sebelum muslim. Masa-masa? Masa-masa jahiliah. Jahiliah. Masa-masa jahiliah. Itu saya memperbandingkan, memberikan perbandingan ya. Bagaimana jahiliahnya, saat jatuh juga stres, saat naik juga hura-hura, yang nggak pugu-pugu lagu. Tapi pada saat saya menjadi seorang muslim, yang muslim, yang sesungguhnya mengaplikasikan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bertolak belakang. Iya. Sungguh bertolak belakang pada saat kita jatuh, kita ingat. Kalau dunia ini hanya titipan. Naik dan turunnya dunia itu udah biasa. Iya. Dan di situ ada cobaan buat kita. Ya. Prinsip-prinsip Islam seperti itulah yang menurut saya buat pribadi saya menggambarkan Islam secara keseluruhan. Oke. Jadi, kalau kita mau menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi seorang muslim itu adalah sebuah keniscayaan. Dan untuk para mu'alaf di luar sana, para mu'alaf yang di luar sana, yang baru belajar Islam di kulit luarnya, cobalah, cobalah mengaplikasikan Islam dan banyak belajar bagaimana mengaplikasikan Islam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, saya yakin, ya, saya yakin, saya yakin-yakinnya kebahagiaan dunia akhirat pasti tergapai. Amin, amin. Oke, tapi sebelum cerita lebih lanjut nih soal perjalanan spiritual, kemudian mempelajari Islam serta mengaplikasinya lebih dalam ya, kita ingin tahu nih secara sekilas mungkin pandangan kok soal Islam sebelum mu'alaf, itu seperti apa kok? jadi Islam sebelum saya ketemu istri saya mungkin ya, pada saat mungkin saya kalau udah ketemu istri saya, saya ada keberpihakan Islam secara keseluruhan. Iya. Jadi pada saat saya belum belajar Islam, saya merasa Islam itu oh kasar ya, orang-orangnya kasar, orang-orangnya kadang-kadang nggak berpendidikan, ya bukan, nggak berpendidikan, udah gitu, terkadang Islam itu ya, ya teroris ya. Iya. kayaknya kalau bereaksinya luar biasa gitu ya, kalau ada yang menghina segala sesuatu, ya citra negatif seperti itu terbangun sebenarnya. Iya, iya. Cuma, sebenarnya itu yang kita lihat di media mainstream, yang untuk orang yang belum belajar Islam lebih jauh, pada saat dia belajar Islam, dia akan melihat itu dengan perspektif yang berbeda. contoh, bagaimana Islam itu kasar atau berpendidikan. Loh, yang kamu gaulin itu lingkungan yang seperti apa, gitu loh. Iya, iya. Islam yang seperti apa, cobalah kita. kok membantah itu semua setelah masuk Islam ya? Betul, betul, betul. Dan itu, terkadang itu di lapisan masyarakat kita, banyak sekali orang yang belum mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sholat, fardu aja tuh banyak yang lalai gitu ya, untuk hal yang untuk hal yang yang wajib ya, apalagi yang udah kita ngomong sunnah, kita ngomong bergaul dengan orang alim, ya, kayak gitu-gitu. itu menjadi, sebenarnya itu menjadi tugas kita bersama sih. Bagaimana kita menshiarkan, mendakwakan Islam itu secara totalitas, baik melalui akhlak, baik melalui kesehariannya kita, baik melalui ilmu, contoh juga dakwah kita, bagaimana kita dalam podcast seperti ini ya, memang hal seperti ini perlu banyak kita lakukan untuk men, apa, membantah, membantah stigma-stigma negatif seperti itu. Untuk, contoh, untuk kawan-kawan kita yang mungkin melakukan hal yang terorisme, itu sebenarnya mereka belajarnya kurang kafah. Kenapa? Kenapa saya bilang belajar belum kurang kafah? Mereka itu tidak melihat Islam itu dengan gambaran yang lebih luas. mereka cuma membaca Al-Quran itu di ayat makiyahnya aja. Madaniahnya itu tidak. Dia tidak membaca Al-Quran itu secara keseluruhan. Kan ada tafsirnya. Nah, betul. Nah, itulah. Kita perlu banget. Asbabun uzulnya. Asbabun uzulnya. Nah, kita juga itu perlu penafsiran dari ulama-ulama kita yang khos. Benar, benar. Nah, kok? Tadi kan kok sempat menyinggung bahwa Islam itu sebelum kok masuk ke dalamnya itu stigma negatif itu kebangun. Kemudian kok membantah itu semua setelah menikah dan masuk Islam ya kan? Iya, betul. Nah, tetapi lebih dari itu kita pengen tahu nih kok apa yang mendasari kok benar-benar akhirnya memutuskan Islam selain soal ingin menikah gitu dengan calon istri kok waktu itu? Apakah karena memang sudah ada bisikan dari kawan, sahabat yang kira-kira kamu akan seperti ini kalau misalkan atau gimana kok? Pada saat itu sebenarnya pada saat kita mau menikah kita baru pacaran ya kita tahu istri kita orang Islam kita banyak literasi membaca lah tentang bagaimana Islam itu tentang bagaimana Perang Salib dari ditinjau dari sudut pandang barat maupun timur dari perspektifnya Harvard dari perspektifnya timur tengah saya banyak literasi membaca seperti itu sampai saya belajar sendiri sampai pada kesimpulan oh sebenarnya nih Islam nih secara political idea sama secara ideologi itu luar biasa gitu luar biasa berbeda dibandingkan yang lain contoh kita masalah kayak perkataan amar ma'ruf nahi mungkar ya kan itu cuma ada dalam Islam Pak saya tahu katolik dengan baik saya tahu agama lain dengan baik juga sebenarnya saya juga banyak membaca tapi masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu cuma ada di dalam Islam dan bagaimana Rasulullah itu sifatnya terhadap tawanan bagaimana terhadap anak kecil bagaimana terhadap orang tua perempuan bagaimana terhadap jizyahnya ya hal-hal seperti itu cuma ada di dalam Islam dan dari pihak barat pun contoh misalnya masalah perang salib ya bagaimana crusader itu melakukan sesuatu yang luar biasa berbeda gitu loh berbeda bagaimana perspektif John the Man John the Man itu nama lain daripada Salahuddin Al-Ayubi yang diberikan barat kepada Salahuddin Al-Ayubi disitu bahkan musuh aja memberikan gambaran yang luar biasa tentang Islam itu sendiri bagaimana Islam itu selama berperang itu punya akhlak yang baik hal-hal seperti itulah yang membuat saya lebih tertarik ke dalam Islam walaupun saat itu saya belum belajar Islam secara proses agamanya proseduralnya jadi Koh itu pacaran dengan wanita muslim kemudian mulai mempelajari soal Islam nah disitulah kemudian akhirnya memutuskan masuk Islam ketika menikah dengan istri tapi ini gak kok waktu itu sebelum akhirnya masuk Islam merasa berat gak sih wah berat banget gue harus pindah agama gitu merasa begitu gak kok gak sampai pada tahap itu gak sampai tahap itu sih sebenarnya karena waktu itu saya agak sedikit gini agak sedikit sekuler juga saya punya anggapan saat itu begini semua agama itu sama mengajarkan tentang kebaikan cuma pas kebetulan saya punya kebetulan kebetulan dan kebetulan gitu kan takdir saya ketemu dengan istri yang beragama muslim dan saya harus paham Islam itu seperti apa ah kok ini kali di darun sama mertua kali kamu kalau mau nikah sama anak saya harus muslim dulu gitu gak lah itu gak pasti kalau itu pasti cuma balik-balik lagi sebenarnya kita bisa-bisa aja kok kita mau nikah misalnya contoh saya bilang oh saya nikah di Singapura deh misalnya contoh ya tapi itu gak saya lakukan juga saya gak lakukan saya merasa Islam itu yang ada di lapangan itu ya waktu itu saya masih punya stigma negatif ya terutama untuk Islam yang ada di Indonesia gitu ya kan kebetulan kita banyaknya bergaulnya dengan orang Muslim yang memang Muslim KTP Muslim dari lahir itu yang tidak menjalankan Islam itu dengan baik nah tapi secara keseluruhan perspektif saya tentang dunia Islam sudah baik sudah baik Islam Rasulullah itu bagaimana para halifah itu Qulafur Rashidin itu bagaimana tabiin itu bagaimana proses-prosesnya itu saya belajar jadi sejarah-sejarah itu hayatus sahabah segala sesuatu itu saya lihat bahkan waktu itu saya sempat baca kayak Riyadu Solihin saya lihat saya baca saya baca-baca karangan artinya kok disana sudah tertarik mempelajari Islam sudah tertarik oke oke tapi memang kalau bicara soal hidayah hidayah petunjuk dari Allah memang tidak ada yang menduga-duga dari mana asalnya dari mana titiknya dari kapan waktunya ya akhirnya lewat istri koh yang muslim itu kemudian koh mendapatkan hidayah kira-kira begitu kok ya betul betul dan ada tambahan juga hidayah muncul dari istri saya dan juga dari direktur HRD saya yang waktu itu bekerja yang bagaimana dia memperlihatkan Islam itu secara aklatur karima secara keilmuan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya menarik saya ke dalam inti dari Islam itu sendiri iya iya koh tapi saya pengen tahu juga nih ketika koh bilang ke orang tua kandung ya terutama saudara orang tua bahwa koh akan menjadi muslim gimana pergolakan di internal keluarga sebenarnya kalau di dalam keluarga saya masalah hal seperti itu tidak menjadi apa ya tidak tidak menjadi sebuah masalah yang terlalu berlebihan terutama ibu saya ibu saya itu memberi pesan kepada saya saya gak mengalami masalah-masalah yang dihadapi mualaf-mualaf lain yang kita ketahui itu mendapatkan penolakan segala sesuatu Alhamdulillah memang perjalanan saya lebih mulus dibanding mereka perjuangan saya lebih mudah dibandingkan mereka ibu saya waktu itu berpesan ke saya ya orang lu jadi muslim itu muslim yang benar jangan minum karena memang kalau kita ngomong kasar di dalam kehidupan nyata ya apalagi kita pengusaha ya minum itu hal yang biasa lah ya kan minum kamu jangan minum kamu jangan bermaksiat kamu jangan jangan main perempuan kamu jangan berjudi itu yang dititip pesan ke saya dia bilang jangan orang ngaku islam terkadang itu malahan islam terkadang ada ya misalnya contoh ya dia sholat juga tapi dia bermaksiat juga yang kayak gitu jangan dia bilang malu saya bilang iya saat itu dan dia bilang jangan kita kita gak makan babi jangan cuman karena gak makan babi doang yang lainnya kita tetap lakukan hal-hal seperti itu yang itu disampaikan orang tua saya dan kebetulan ya alhamdulillah saya saya sampaikan disini kalau bapak adik kakak gimana responnya mereka tentatif aja mereka mengikuti aja jadi mereka gak gak punya masalah bagaimana kebetulan saya anak paling sulung di keluarga saya mereka merasa hal seperti itu tidak terlalu penting yang penting orangnya punya akhlak yang baik punya sifat yang baik tapi yang muslim berarti koh doang nih yang di keluarga saya minta doa hidayah juga untuk keluarga saya memang kebetulan baru saya yang menjadi muslim artinya memang meski disana kan toleransinya tinggi ya toleransinya tinggi disana koh hanya koh yang berpindah agama tapi responnya sangat positif semua mendukur semua itu menurut saya jarang kan bukan jarang tapi ada di beberapa mu'alaf yang malah terjadi penolakan bahkan sampai terjadi perkelahian yang berkepanjangan bahkan ada yang dicoret dari kartu keluarga ada yang tidak dapat warisan ada yang tidak diakui mungkin itu juga bisa menjadi ini koh semacam tips gimana biar kita komunikasi tetap baik harmonisasi tetap lanjut di tengah perbedaan keyakinan di internal keluarga apa kuncinya koh biar tetap sebenarnya masalah tersebut kita harus lihat juga secara bertahap ya karena ayat dalam Quran pun turunnya bertahap bagaimana Rasulullah itu ayat Hamr itu ya turun bertahap segala sesuatu bertahap dari Mekah ke Madinah itu bagaimana dakwahnya kita kepada keluarga kita salah satunya itu adalah perubahan sifat kita ya kita gak perlu terlalu keras-keras bagaimana terhadap keluarga kita gak perlu bentrok omongan atau bagaimana kita jalankan aja selama gak bertentangan dengan akidah kita kita lakukan aja terkait dengan kebudayaan terutama kita kan misal kebetulan saya Tionghoa ya kalau misal kebetulan mungkin mualaf lain ada yang punya suku bangsa yang berbeda kebetulan saya Tionghoa dan di Tionghoa itu sebenarnya masalah budaya itu menjadi sesuatu yang esensial banget menjadi esensial banget menjadi penting banget menjadi perdebatan kalau misalnya kita punya pandangan kita langsung berusaha mematahkan argumentasi mereka tentang beberapa hal terutama contoh masalah Imlek lah Imlek itu kita lakukan atau enggak kita silaturahmi gak kita silaturahim gak ke rumah orang tua kita saya kenal beberapa KNU saya kenal beberapa ustad saya kenal beberapa alim yang pada akhirnya memberikan satu nasihat yang cukup bagus mengenai hal tersebut selama adat tradisi tidak bertentangan adat tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan agama sok silahkan jalankan gak masalah selama dalam prosesnya itu gak mengganggu akidah kita contoh pada saat Imlek substansinya aja oke oke kita ke rumah orang tua apakah mengganggu kita membagikan angpau kepada keponakan-keponakan kita apakah itu mengganggu menurut saya enggak artinya ketika kau sudah menjadi muslim kau ikut bukan ikut merayakan ya tapi ikut ikut di kegiatan Imlek juga itu tidak menjadi soal tidak menjadi soal betul betul iya memang betul sih selama akidah kita tidak bergeser ada ulama yang mengatakan itu tidak menjadi masalah betul dan saya rasa itu clear ya yang karena yang paling penting kan soal keyakinan kita terhadap angpau itu sendiri oke jadi sampai saat ini berarti masih suka ketika Imlek itu kok masih tetap datang ke rumah oh iya pasti bagi-bagi dan ikut tradisinya lah ya ya ikut tradisinya yang menurut kita ya ya kita ikut ikut aja lah yang selama gak bertentangan dan akidah seri akidah gak masalah kita jalankan yang penting akidah ya yang penting kitanya tetap bener yang penting akidah